Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI oleh orang tak dikenal. Insiden ini bermula saat pelaku ingin bertemu ketua MUI pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pihak MUI menyebut pelaku mendatangi kantor MUI dan mengirimkan dua surat untuk diberikan kepada pimpinan MUI sebelum peristiwa ini terjadi. Pelaku yang diketahui berasal dari Lampung ini akhirnya kembali mendatangi kantor MUI pada selasa 2 Mei 2023. Saat itu, dirinya bersikeras untuk bertemu dengan ketua MUI. Tetapi hari ini para ketua MUI sedang ada acara dan pelaku diminta menunggu oleh resepsionis. Pelaku diduga tidak sabar, akhirnya berbuat onar dan berujung pada aksi penembakan yang melukai pegawai di lokasi. Pelaku pun diamankan polisi tetapi sempat tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskeswas menteng. Tak lama, pelaku penembakan dinyatakan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa memperkuat keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Sudah hadir di sini bersama kami, guru kita semua, Pak Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita akan ngaji lagi nih Bang J ya, para pemirsa dimanapun berada, Pak Ustaz. Kejadian akhir-akhir ini memang cukup mencengangkan kami. Banyak sekali orang-orang yang ada yang mengaku nabi, seperti itu dia. Kemudian ada juga orang-orang itu yang imam lagi sholat dipukul, semacam-macam pokoknya ya. Ada yang diludahi, macam-macam. Nah, belakangan ini ada Pak Mustafa namanya itu Pak Ustaz ya, dari Lampung. Dia mencoba untuk menyerang kantor MUI di Jakarta sini ya. MUI Pusat ya. MUI Pusat itu. Katanya sih mengaku utusan nabi dan sebagi macamnya gitu lah, seperti itu. Usianya 60 ya, gitu aja ya. Pak Ustaz, kira-kira apa hikmah yang bisa kami petik dari kejadian tersebut ya Pak Ustaz? Apakah itu ada penyakit atau bagaimana? Kalau nggak salah penyakitnya jantung sama asma. Jantung sama asma tapi menyerang kantor MUI ya. Yang menyerang itu memiliki penyakit jantung dan asma. Betul. Kami mohon hikmah apa yang bisa kami petik dari hal tersebut Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbalan amin. Alhamdulillah, memang sempat mendengar. Jadi kami dari grup-grup pendakwa MUI kemarin memang sudah sharing dari teman-teman dakwa MUI yang memasukkan berita tersebut. Saya juga alhamdulillah sempat membaca. yang menyerang kantor diidentifikasi dengan nama Mustafa. Kemudian menembak kantor MUI karena mau ketemu sama ketua MUI. Tidak bisa kemudian emosi marah. Dan sebelum itu katanya sih sudah dua kali mencoba untuk menemui ketua MUI. Tetapi karena memang tidak ada basis dari kenapa mau menemui ketua MUI sehingga tidak terlalu dihiraukan. Nah, setahu saya, orang yang mengaku-ngaku utusan Nabi atau mengaku-ngaku Nabi ini ada beberapa hal yang patut kita cermati sebenarnya. Patut kita ketahui. Karena di sini banyak sekali. Jadi orang yang mengaku Nabi itu ada. Kadang suara itu bilang di otaknya itu bahwa kamu Nabi. Kamu Nabi. Dan itu terus diomongkan terus-terus. Nah, itu kalau memang itu betul ada di dalam kepalanya berarti orang itu halusinasi atau terkena skisofrenia. Ataupun nanti di dadanya dia bercerita bahwa kamu Nabi, kamu Nabi itu seperti itu. Nah, selama ini yang saya ketahui bahwa apakah ada jin yang menyuruh manusia mengaku Nabi? Selama ini belum. Jadi kalau jin menyuruh manusia mengaku Nabi, belum pernah ada. Tetapi siapa yang menyuruh manusia itu sebut menjadi Nabi? Itu Dajjal. Jadi Dajjal dia memengaruhi ilmunya orang itu. Ilmu orang itu biasanya di dadanya ada suara bahwa dia menyuruh bahwa dia Nabi atau dia utusan Nabi Muhammad, mamanya. Itu ilmunya dikuasai Dajjal dan disuruh bicara. Jadi Dajjal yang menyuruh. Jadi istilahnya seperti itu. Ada yang menyuruh bahwa Tuhan itu ya kamu sendiri itu ada. Nah, itu Dajjal sama. Jadi jin nggak pernah selama ini, saya belum pernah mendengar, melihat, melihat itu maksudnya itu mengalami orang itu yang saya inikan. Kalau saya tanyain itu, menyuruh orang itu mengaku-ngaku Nabi itu belum pernah ada. Tapi kalau mau membunuh orang sering, nah itu jin itu. Bunuh orang, kemudian rusak rumah tangga, kemudian melet orang. Itu kayaknya sudah kerjaan jin. Tetapi kalau orang disuruh mengaku Nabi itu bukan kerjaan jin. Itu pekerjaan Dajjal. Itu pekerjaan Dajjal. Nah, makanya orang tersebut ada asma. Ada asma, ada jantung. Nah, asma inilah yang tadi saya sempat cerita. Bisa saja Pak Mustafa ini punya ilmu sebelum itu. Punya ilmu, kemudian dia mencoba mempelajari agama Islam, tapi tidak punya guru, kemudian dan dia sendiri dengan pengetahuan agama yang barangkali orang lain melihat itu ya kurang. Tetapi dia merasa bahwa dia itu, kalau orang Jawa bilang itu pinunjul, pinunjul itu apa ya? Kelebihan. Berkelebihan istilahnya. Dia merasa berkelebihan, berkelebihan apalagi kelebihannya. Maksudnya dia bisa mendengarkan suara-suara jin, dihabisan dengerin suara-suara makhluk lain, itu menurut dia sudah kelebihan dia. Nah, kalau dia sudah mempunyai merasa berkelebihan, mulailah dia punya rasa, merasa lebih pintar daripada orang-orang yang lain, merasa lebih pintar dengan ustadz yang ada di sekitarnya, merasa lebih ngerti, lebih paham seperti itu. Nah, itu ya karena memang kesombongan-kesombongan itu sendiri. Nah, sebenarnya kesombongan itu akhirnya ditumpangilah oleh Dajjal, sehingga itu diprovokasi bahwa dia itu adalah utusan Nabi. Itu provokasinya seperti itu. Nah, ini kalimatnya ya cuma itu-itu saja. Kamu utusan Nabi Muhammad, atau kamu Nabi Muhammad, seperti itu saja. Seperti ada yang ngomong bahwa kamu dapat ilham dari Jibril lah itu. Itu yang katanya Nabi cewek itu, kan gitu ya. Nah, itu ya sama. Itu Dajjal yang mengaku seperti itu. Jadi kalau, apa namanya, orang sudah ada, dia ngomong, ada Jibril yang ngomong sama saya, ah ini Dajjal yang mengunci jin, mengunci jin, jadi jin itu disurupin Dajjal untuk mengaku bahwa dia itu Jibril. Nah, orang itu enggak akan tahu, karena orang itu enggak ngerti jin itu kayak apa, Ifrit itu kayak apa, Dajjal itu kayak apa, enggak tahu, sehingga dia mengikuti aja alur menurut kemampuan otak dia yang merasa dirinya pintar, hebat, benar, seperti itu. Nah, di sini yang harus diketahui adalah itu skisofrenia bisa. Nah, skisofrenia itu termasuk suruh bunuh diri di sini. Itu sama, itu satu golongan. skisofrenia itu satu golongan, yaitu kalau dokter itu bilang halusinasi. Kalau enggak disuruh bunuh anaknya, itu skisofrenia. Disuruh bunuh diri, loncat dari apartemen, loncat dari hotel, itu skisofrenia. Yang di mana, orang yang berpenyakit skisofrenia ini di Indonesia itu, tidak mendapatkan tempat. jadi kalau dia melakukan kesalahan, ya dihukum. Sudah gitu saja. Tidak bertanya, mengapa kamu bunuh anak? Orang itu bilang, ada suara yang saya disuruh bunuh anak saya karena anak saya iblis. harusnya polisi ini memberikan orang tersebut itu kepada dokter atau seater. Sehingga orang itu berhak dihukum atau hanya diberi sanksi atau bagaimana, kemudian diobati. Tapi di Indonesia, enggak. Pokoknya kalau sudah bunuh selesai. enggak salah sih sebenarnya. Tetapi orang itu berpenyakit skisofrenia. Dan itu akan berkembang lagi. Seperti itu. Nah, ada juga yang mengaku Nabi. Siapa itu dulu itu di daerah mana? Jawa Barat itu mana? Iya, laki-laki. Sandek. Musadek ya. Itu juga sama. Kalau sudah mengaku seperti itu, itu dajal sebenarnya. Cuma dia enggak ngerti. Ngertinya dia itu ada yang ngomong. Ada yang ngomong seperti itu. Nah, disinilah, saya mencoba memberikan pengetahuan ilmu yang memang bagi teman-teman itu belum paham. Saya mencoba memberikan gambaran. Kenapa Pak Mustafa itu bisa mengaku-ngaku utusan Nabi atau seorang Nabi, walau-walau saya enggak tahu ya. Nah, itu ada yang ngomong. Yang ngomong itu bukan jin. Insya Allah bukan jin. Tapi itu dajal yang nyurupin jin. Nyurupin itu kayak manusia kesurupan jin. Nyurupin jin dan jinnya suruh ngomong ke Pak Mustafa bahwa dia itu utusan Nabi atau Nabi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini masuk golongan skisofrenia. Kalau dari sisi ahlaknya itu perilaku apa yang kira-kira sering dilakukan beliau itu sehingga kok dia mengakunya seperti itu. Kan suaranya beda-beda masing-masing yang Pak Ustadz tadi sebutkan. Makanya tadi saya sempat sudah cerita bahwa dia merasa pandai daripada orang sekitar. Dia belajar agama tetapi tidak punya guru. Tidak punya guru. Karena dia itu sebenarnya sejak awal merasa punya suara. Ada suara yang dia dengar. Dia yakini suara itu adalah kebenaran. Suara itu kebenaran. Nah padahal suara-suara yang didengar manusia di luar suara manusia tetap harus disaring dengan Quran dengan hadis. Karena apa? Suara itu bisa membelokkan manusia. Sehingga umumnya kayak umpamanya orang bisa melihat jin umpamanya ya. Orang kalau melihat jin kemudian dia ketemu sama jin. Jin apa? Ini jin anak remaja yang berantem umpamanya. Itu belum tentu itu itu korinya anak remaja itu belum tentu. Apa itu Pak Pak Pak? Bisa aja memang jin itu pengen aja dia itu menampilkan dirinya itu anak remaja yang mati karena berantem. Sehingga jin itu ditanyailah pada orang itu sama orang itu ditanyain kalau dia anak remaja berantem. sebenarnya orang yang menanyain jin mirip seperti anak muda SMA mati karena berkelai itu sebenarnya dia sudah menancapkan otak pada orang yang bertanya itu bahwa orang itu selalu percaya dengan jin. Nah itu semudah mulai dikendalikan otaknya dengan jin jin yang wah jin yang yang dia yakini pasti itu benar. Yang dia yakini pasti itu benar. Nah disitulah nanti otaknya dia tetap tidak akan normal otak seperti itu. Dia meyakini jin itu seperti itu. sehingga dia sudah tidak mampu lagi berkomunikasi dengan manusia itu secara normal. Ya sehari-hari kelihatan normal tapi dia sebenarnya enggak normal. Karena ada sesuatu yang dia percaya tentang jin karena asik barangkali. Nah seperti itu Dajjal itu sudah menyusup di otaknya. Dia tinggal dia itu mau kemana. Kalau dia itu standar biasa dia tidak mempengaruhi kuat. Tetapi kalau dia merasa bahwa dia itu hebat dia mulailah dia merasa bahwa saya ini utusan dari apalah saya juga enggak tahu. Ini orang-orang seperti itu ya. Makanya kalau memang dia kena asma itu jelas asma itu menandakan bahwa di dalam tubuhnya Pak Mustafa ada ilmu. Asma itu menandakan di dadanya Pak Mustafa ada ilmu. Kemudian ada jantung jantung itu memanya bengkak lewanya jantung berarti Pak Mustafa tipikalnya adalah emosional. emosional. Jadi benar makanya dia enggak enggak serantan enggak sabaran dia menunggu apa yang dia apa tahu jawaban sehingga dia nembak. Itu enggak enggak ini. Jadi orang emosional seperti itu. Ya Ustad Pak Mustafa ini rupanya ngirim surat udah yang ke-6 kalau dilihat dari berita itu kan. Tapi pihak MUI juga bingung mau jawab kemana orang enggak ada nomor teleponnya enggak ada informasi untuk dihubunginya rupanya enggak hanya ke MUI ke Kapolda juga rupanya. Nah disini kan isi surat yang di duga ditulis Pak Mustafa ini isinya kan hanya untuk mempersatukan umat Islam tuh. Mungkin dia mungkin gitu pandangan Pak Mustafa secerai-berai gitu. Nah kalau isinya mempersatukan umat Islam kemudian umat apa umat Islam? Umat aja kayaknya. Umat Islam. Umat Islam ya. Kalau memang ada apa namanya bisikan-bisikan itu sepertinya bisikan yang baik ya mempersatukan umat. Nah kalau ada orang sejenis itu mendapatkan bisikan itu seharusnya dia konsultasi ke siapa tuh jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Sebenarnya Pak Mustafa harus memang konsultasinya memang ke orang-orang yang ahli dari sisi agama kemudian dari sisi psikologis. Jadi itu gak bisa agama saja karena dengan sisi agama saja dia gak akan puas dengan jawaban. Dari sisi psikologis jadi orang itu faham tentang agama faham juga tentang psikologis manusia. Jadi dia harus mencari itu cuma ya mencari orang seperti itu dimana gak tahu ya. Saya khawatir ada Pak Mustafa lain yang seperti ini dia bingung mau kemana nih gitu. Pasti ada. Pasti ada. Pasti. Kalau saya amati sih ada Pak Mustafa yang lain sebenarnya. Pak Mustafa yang lain sebenarnya ada di Youtube ada. Cuma saya gak mau cerita gitu aja. Itu udah ada saya amati ini kayaknya Pak Mustafa cuma lebih dulu aja. Cuma kelihatan dia gak seperti Pak Mustafa gak ada penyakit. Belum. Karena dianggap itu normal menurut dia. Tapi menurut saya gak normal. Tapi saya sudah melihat gejalanya. Cuma itu gak saya gak bisa ngomong kurang etis kalau saya ngomong di Youtube ya atau dimanapun. Karena saya tahu orang itu masalahnya. Nah itu sebenarnya yang ngomong ya sama. Makhluk-makhluk seperti itu juga. Jadi kelihatannya baik, kelihatannya baik, kelihatannya baik, seperti itu. Nah itu harus ketemu dengan orang-orang yang pintar. Dia dalam hal agama dan juga pintar dalam hal psikologis manusia itu sendiri. Khususnya psikologis Islam ya. Nah itu siapa yang cari monggo saya gak tahu ya. Tapi ya memang kalau dari kalau orang pintar itu kan bisa saja kalau memang gak ketemu orang yang tahu agama dan psikologis manusia jadi satu ya tanya sama orang psikologi sendiri ya. Seater ya. Atau psikolog ya. Jadi dia akan tanya di titik itu. Dia tanya di psikolog atau dokter ahli jiwa. Tapi ya dia gak mau karena dia gak merasa sakit jiwa atau gak mau. Jadi dia gak akan menemukan. Menemukannya ya kalau sudah terjadi seperti itu baru berkasus lah istilahnya. Nah itu menandakan bahwa sebenarnya di Indonesia banyak sekali karena Indonesia ini kan banyak orang menuntut ilmu ilmu-ilmu yang bukan syariat islam sebenarnya. Jadi itu banyak sekali orang-orang yang katanya kayak momennya anak indigo itu ilmu sebenarnya. Itu ilmu ada yang ngomong dengan dia yang ngomong apa ilmunya mbahnya dulu sebenarnya. Apa itu termasuk jalan pintas cari ilmu itu bukan? Bukan jalan pintas ya karena dia sendiri dulunya juga gak tahu kalau mbah-mbahnya dulu itu punya ilmu sehingga pada saat ditumpangi sama dia dia seneng gak? Kalau dia seneng kemudian mengatakan bahwa dia itu anak indigo ya lingkupnya pasti lingkup begitu-begitu. Jadi dalam menjalankan agama islam itu tanggung istilahnya. Tanggung. Jadi dia masih menduakan Allah dia masih menuhankan yang lain daripada Allah kalau saya seperti itu ya. Karena kita sendiri yang orang normal aja masih kadang-kadang itu orang muslim masih punya Tuhan di luar Allah sebenarnya. Setengah percaya sama Allah berarti ya? Enggak setengah lagi. Enggak setengah lagi. Dia hanya percaya kalau begini. Kalau momennya dia punya keinginan. Mbahnya ya kita punya keinginan terus dia membaca ini yakin Allah akan kabulkan. Karena dikasih tahu sama gurunya. Yakin. Nanti kalau sudah sekian bulan gak bisa sekian bulan dia mulai macet sekian tahun gak mampu nah baru dia ngeluh. Cari jalan lain. Cari jalan lain agar Allah itu mengabulkan permintaannya. Kan lucu. Jadi orang-orang muslim itu jadi lucu. Karena diajari oleh gurunya seperti itu. Padahal secara islami tidak seperti itu cara untuk menjadikan persoalan di dunia itu bisa selesai dengan mudah selesai dengan mudah persoalan itu kan gak akan bisa berhenti. Padahal Nabi Ibu Rahim aja mohon sama Allah punya anak puluhan tahun. Iya. Itu Nabi. Nah kalau kita manusia biasa dengan berdoa doanya Nabi Zakaria langsung dikabulkan ya gimana. Itu kan Nabi Zakaria sendiri. Kalau kita manusia itu ya janganlah bercerita. Boleh istilahnya wasilahnya doa itu boleh mencoba dengan doa itu boleh tapi hak untuk mengabulkan doa itu Allah. Jadi sama seperti keinginan Pak Mustafa itu ingin memanya menyatukan umat islam boleh tetapi kan harus didiskusikan dia bukan ketua lembaga organisasi masyarakat kan gitu kecuali kalau memanya teman-teman dari Muhammadiyah itu bisa diterima teman-teman dari Nahdiin itu bisa diterima teman-teman dari organisasi agama yang baik saya yakin ketua MUI akan terima insya Allah seperti itu mudah-mudahan ini ada hikmahnya amin amin baik terima kasih banyak Pak Ustadz mudah-mudahan kami bisa memahami mengambil hikmah dari berjermin Pak Mustofa tersebut terima kasih banyak Pak Ustadz sahabat beriman para pemirsa dimanapun berada demikian tadi kajian kita kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menguatkan keimanan kita lagi kepada Allah terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh